Ternyata, baca binary codes itu gak sesusah yang kalian kira Let's break it down Oke, what is up my dudes? Welcome back to my video Jadi kali ini aku mau ngasih cara mudah ngubah code binary ke huruf Atau bisa dibilang ya, cara mudah baca binary codes gitu ya Dan mungkin kalian notice aku pake baju yang sama kayak video sebelumnya Well, because this video was recorded on the same day as the last one Like, literally, aku tuh bikin video ini setelah video sebelumnya Jadi video itu selesai dibikin Aku pindah footage-nya ke laptop Habis itu aku record video ini Aku jarang-jarang banget loh seproduktif ini Bikin dua video dalam sehari It's, wow, itu tuh sesuatu yang wow buat aku Karena aku orang emang grandis Oke, buat kalian yang gak tau binary codes itu apa Jadi binary codes itu ya gampangnya itu kode yang isinya itu cuma angka 0 sama 1 gitu ya Kalau misalkan kalian mungkin pernah nonton film-film yang ada adegan pemrograman coding atau sci-fi gitu-gitu Atau film yang hack-hack gitu, hacker-hacker biasanya ada kode binary-nya gitu kan ya Dan video ini tuh aku terinspirasi dari Tom Scott Dia tuh itu berkualitas banget ya Dia tuh suka ngajarin-ngajarin sesuatu ke orang-orang gitu liat videonya gitu Kalau misalkan kalian pengen liat video versinya Tom Scott Mungkin nanti aku bakal tau videonya di pojok kanan sini atau mungkin di deskripsi So ya, let's just jump into it Oke, jadi kali ini aku bikin videonya di lantai ya Soalnya di meja gak muat buat nulis Jadi aku bikinnya di lantai nih So ya, langsung aja kita mulai Biasanya kan kalian pasti nemuin binary codes itu bentuknya kayak gini ya Yang masih tertata kayak gini lah Ini kan 555 mungkin bisa jadi 10 digit gitu 10 digit, 10 digit bisa jadi ya mungkin 7 di 7 digit gitu Dan langkah pertama yang harus kalian lakuin adalah Kalau misalkan ininya masih kayak gini ya Itu langkah pertama yang kalian lakuin adalah Kalian pisah-pisah dulu kode binary ini tuh jadi 8 digit Biasanya kalau kalian main di skbrum atau puzzle puzzle yang ada binary code-nya Itu udah dijadiin 8 digit sama sananya ya Biasanya sih gitu Nah, terus ini udah aku menjai Nah, ini dia Ini udah aku jadiin 8 digit, 8 digit gitu kan Dan oke, langkah kedua Kalian coba perhatikan 3 digit pertama di kode ini Jadi 3 digit pertama kode binary ini itu Apa namanya Menjukin kalau hurufnya itu huruf kapital atau huruf kecil gitu Kalau misalkan 3 digit depan ini Ini angkanya 010 Ya 010 ini Aduh abis tentunya Oh, tentunya abis Oh bentar guys tentunya abis Oke ini aku udah habis video baru Dan ya tadi sampai mana Oh ya, yang 3 digit awal Oh ya, yang 3 digit awal Ini Kalau misalkan 1 Eh, 010 Berarti Ini Adalah Kapital Eh, ini ngapain pake titik Kapital Dan kalau depannya ini 011 Ini Ini lawannya Yaitu huruf kecil atau lowercase Kalau ini kapital atau uppercase Huruf kecil Nah, kelihatan gak Oke Mungkin bisa disini lagi Biar Lebih kelihatan Nah, oke Nah, setelah kalian Tahu arti dari 3 digit pertama ini Itu kalian Yaudah lah Kalian ignore ini Kalian fokus ke 5 digit terakhir Jadi Di setiap 5 digit yang terakhir ini 5 digit terakhir ini Itu Ada nilainya Ini guys Jadi setiap Dari digit pertama ke Kedua Itu Dikali 2 Nilainya Bacanya juga dari kanan ya guys Bukan dari sini Tapi dari kanan Kalau yang paling pojok ini Nilainya 1 Dikali 2 2 2 dikali 2 4 4 dikali 2 8 8 dikali 2 16 Nah gitu Jadi di setiap Jidik ini ada nilainya guys Kayak gini Dan jangan lupa Ini dari kanan ya Bukan dari kiri Dari kanan Dari kanan Dari huruf Arab Dari kanan Dan setelah kalian tahu nilainya Kalian coba perhatikan Posisi angka satunya aja Yaitu angka satunya aja Jadi nolnya gak usah ya Angka satunya aja Kalian perhatikan Angka satunya itu ada dimana Dan kalian hitung nilai Angka Angka Satu tersebut Posisinya dimana Berdasarkan ini Atas ini Oke contoh ya Contoh Mungkin tadi aku ngomongnya Lada berlibet ya Ngomong ya gitu deh Oke makanya aku kasih contoh aja Misalkan contohnya yang atas Ini angka satunya disini Di pojok Satu Terus yang keduanya disini Nilainya dua Satu tambah dua Sama dengan Tiga Dan berarti Maksudnya ini adalah Huruf yang ketiga Huruf yang ketiga itu adalah C Dan karena ini tadi Kapital Berarti C nya Harus gede ya Harus kapital Oke Oke lagi Dan di antara Lima digit ini Yang kedua ya Satunya itu cuma ada disini Di pertama sini Satu Dan huruf yang ke satu Atau huruf yang pertama Adalah A Udah mudeng semua Itu kan ternyata Agak gampang ya Bukan agak lagi Memang Lumayan mudah malah ini Dan terus Di Yang terakhir ini Angka satunya ada disini Berarti nilainya Enam belas Terus yang satunya lagi Disini Empat Empat tambah enam Adalah Dua puluh Dan huruf ke dua puluh Adalah T Eh ini A nya bukan ini ya Maaf 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 A nya A kecil Nah Kalau ini T nya T kecil Soalnya ya tadi ini Kecil ya kan Ini kan kalau selalu satu Berarti hurufnya A kecil Jadi salah tulis maaf maaf Oke Untuk aku sadar gitu kan Jadi kata yang terbit adalah Cat Gitu Terus kalau misalkan ini di jumlah Itu hasilnya lebih dari Dua puluh enam Atau kurang dari satu Gimana Itu berarti tanda Tanda baca Bukan huruf Soalnya kan huruf ada Dua enam ya kan Urutannya ya jelas Dari satu sampai dua enam Kalau misalkan Ini nol semua Atau ini satu semua Atau ini di jumlah Jumlahnya lebih dari Dua enam Berarti Itu Tanda baca Gitu Jadi yang aku ajarin ini Hurufnya dulu aja Yang Yang Lumayan mudah Oke sekarang aku mau coba Ngetest apakah Ini tuh beneran Jadinya tulisannya Cat Jadi aku udah buka Binary converter disini Dan aku mau ketik dulu Sebentar hitunya ya Ini aku udah ketik Yang berikutnya Sehatan gini Ntar aku fokus dulu ya Nah itu dia Ya maaf ini Kuku-kuku belum dipotong Jadi kelihatan panjang Gini Oke kita translate Apakah bener jadi cat Nih Boom Tuhan sama cat Dan chainnya gede Nama kayak Itu ya Kalian bisa Pause video ini Terus kalian cocokin Angka yang aku tulis Sama yang disini Oke tadi Segitu aja videonya Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Dan semoga aku Bisa nambah Pengetahuan kalian Nah video ini Gitu kan Dan kalau kalian suka Video ini Jangan lupa kasih like Mungkin komen juga Di bawah Dan jangan lupa Yang penting Subscribe ke channel aku Terus nyalain Notifikasinya Dengan cara klik Icon loncengnya Di bawah gitu Biar kalian tau Kapan aja upload video Baru Thank you guys for watching And I'll see you guys In the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax